Ini pendek lho, ini pendek lho, ini pendek lho, sekali lagi pamir saya ini atas persetujuan. Tuan Takur kami menemukan dua orang berbakat, Cika dan Dewi, silahkan Tuan Takur tentukan siapa yang berikan kesempatan tampil pertama. Saya ingin Dewi dari Jakarta dulu yang tampil. Dewi Jakarta, seorang pengamen bersama dengan Bapak Tercinta. Dewi di tengah, makasih Cika istirahat dulu ya. Wih, disuruh pertama nih. Gak apa-apa. Siap? Insya Allah siap. Oke, kita mulai memilih kotak, siap ya? Iya. Yuk kita kesana, tepuk tangan dulu dong untuk Dewi. Ini suaranya bagus lho, keren banget lho. Iya. Walaupun dari tadi tuh saya tuh agak terganggu dengan sepatunya, kamu gak ada sepatu yang lebih tinggi atau gimana? Gak adanya ini. Apa? Adanya yang ini. Adanya yang ini. Boleh kaliin di makeover keren? Tentunya ini sudah menjadi target saya. Oh iya. Betul. Gemes ya? Gemes banget. Suaranya bagus. Iya. Cantik. Cantik. Betul. Iya, iya, iya. Benar di makeover ya? Benar. Oke, kita pilih dulu. Oke. Pilih dandut. Mania. Atau dadakan. Ayo goyang. Ayo goyang. Asik. Asik, asik. Dewi. Kamu bingung, saya juga kaget. Sama saya juga kaget. Kamu sudah tahu ini apa? Itu tandanya kamu tidak diizinkan. Pilih kotak dandut, mania, atau dadakan. Tapi, kamu diberikan kotak lebih luar biasa. Kotak misteri. Kalau tadi kotak dandut 2.500.000 rupiah. Mania itu adalah 5 juta. Dadakan itu 10 juta. Iya. Di kotak misteri, 3 jumlah uang tersebut ditambahkan, dijumlakan, digabungkan. 2,5 juta, tambah 5 juta, tambah 10 juta, menjadi 17.500.000 rupiah. Tapi, karena hadiahnya lebih besar dari dadakan yang 10 juta, tantangannya pun sedikit lebih sulit. Sebetulnya sama dan mirip dengan dadakan. Kamu tidak tahu lagunya itu lagu apa. Tapi kali ini, Bang Jack pun tidak tahu lagu yang disemingkan lagu apa. Bahkan, 3 biduan yang membawa koper ini pun tidak tahu isi kopernya itu, selain uang 17.500.000 rupiah, ada amplop, isinya lagu apa mereka pun tidak tahu. Wih? Iya. Di sana ada 3 koper ya. Iya. Koper 1, koper 2, koper 3. Koper 1 dipegang oleh RST. Koper 2 oleh Wina, koper 3 oleh Mayang. Di sana tadi saya sudah sebutkan, ada uang dan amplop. pikirkan, pilih koper yang mana? 1, 2, atau 3? Pikirkan. Silahkan Dewi, pilih koper 1, 2, atau 3? Bismillahirrahmanirrahim, 1. 1. RST, maju. Kenapa kamu pilih koper nomor 1? Feeling aja? Iya. Oke. Siap ya, kita buka koper nomor 1. Ada 17.500.000 rupiah. Dan ada amplop. Amplop ini akan saya berikan ke Bang Jack. Terima kasih. Kamu beri di tengah. Nanti setelah saya berikan amplop ini ke Bang Jack. Iya. Dengarkan musik yang dimainkan oleh Bang Jack. Iya. Nyanyikan dengan bagus. Siap? Insya Allah. Saya akan ke Bang Jack dulu. Aku sudah gemas. Jadi gimana ini? Eh jadi gimana ini? Aku dulu aja. Coba Dede-Dede glam tim aku mana? Jadi ini amplop. Aku mau memberikan tantangan buat dia karena sebenarnya kamu cantik. Rambutnya hanya diurai seperti ini. Saya mau potong rambutnya boleh? Eh bobo. Eh jangan. Mau? Mau? Kenapa ma? Enggak maksudnya tanya dulu Dewinya mau apa enggak? Iya ini mau enggak. Ini kan lagi nanya nih. Mau? Kalau enggak mau enggak apa-apa? Kalau menurut Kak Karen Pantes atau lebih ini aku mau. Nah ini hebat calon bintang. Kita lakukan disini sebentar. Boongan langsung digunting sekarang. Lihat. Pak, Pak maaf. Bapak, Bapak orang tuanya ada loh. Oh Bapak. Pak berdiri Pak mohon maaf Pak. Pak apakah Bapak mengizinkan anaknya dipotong rambut? Iya silahkan kalau untuk yang terbaik buat Dewi. Hebat. Bapaknya sudah memberikan restu. Dewi beneran. Kamu ini udah gak potong rambut sudah berapa lama sampai sepanjang ini? Kecuali yang depan ini ya. Udah hampir setahun sih. Setahun? Iya. Lihat Airvan. Oke baik. Silahkan Dek. Ini dipanggil RR. Eh beneran. Eh beneran. Ini tanpa ngaca loh. Ini beneran. Ini pendek loh. Ini pendek loh. Ini pendek loh. Sekali lagi pamir saya. Ini atas persetujuan ayahnya. Dan juga Dewinya sendiri. Ayahnya. Saya. Kita disini sudah memotong. Wih, lihat yang apa ya Wih. Lihat satu. Segini Wih. Ya ampun. Banyak banget potongnya. Aku soks juga sih. Iya. Gak apa-apa ayahnya. Karena jarang. Kita bisa merubah hidup ya. Iya. Wih. Jadi kenang-kenangan. Jadi kenang-kenangan ya. Dia sedih loh Karen. Iya. Dia sedih loh Karen. Gak apa-apa ya. Iya karena aku juga jarang potong rambut sih. Jadi sok aja gitu. Tapi gak apa-apa kalau lebih pantas. Iya. Nanti Dewi lihat ya afternya ya. Iya mama. Before and afternya. Sekarang kayaknya Karen mesti. Dede. Dede. Ya. Dede didi. Dede didi. Pokoknya bikin cantik Dewi. Iya. Dewi lagi didandani. Ini ono ini ono. Mendingan ini dulu yang tadi. Yang dari Bandung. Betul. Kami yakin Karen Dono bisa memberikan yang terbaik bersama Glam Teamnya. Kita tunggu penampilan Dewi dengan luar biasanya. Tampilan barunya pasti menakjubkan. Oke. Iya. Siap ya. Bisa Allah siap. Ayo. Kita bawa ke belakang dulu ya boleh ya. Ini amplop. Benar-benar harus saya jaga. Tidak ada yang tahu apapun isi lagunya. Saya intip sebentar sudah cukup gitu saja. Walaupun Bang Jack tidak tahu. Bang Jack. Dan sesuai dengan saran dari Teis Dahlia. Kita menuju ke peserta dari Bandung. Tidak ada yang terbaik bersama Glam Teamnya. Tidak ada yang terbaik bersama Glam Teamnya. Tidak ada yang terbaik bersama Glam Teamnya.